Intro Ini bagi saya ironis mas Kenapa justru orang luar negeri, orang asing yang menghormati dan menghargai kita gitu Kenapa enggak kita sendiri tidak gitu Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik Hot News Pada kesempatan ini, saya bersama rekan atau sahabat saya, Mas Rudes Kamri Akan berbincang-bincang tentang COVID, khususnya tentang vaksin Beberapa saat yang lalu kita dihebohkan adanya vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih Dan vaksin lain-lainnya yang semuanya adalah bertujuan baik Tetapi di 2-3 hari kebelakang ini, kita lebih terkejut lagi Bahwa ada rencana dari Menko Maritim dan Investasi Yang rencananya akan membuat pabrik vaksin jenis mRNA yang akan dibangun bersama-sama dengan China Sahabat Indonesia, hal ini mungkin banyak yang setuju Tapi tidak sedikit juga yang menentang ada rencana dari Pak LBP ini Untuk itu saya akan bincang-bincang dengan Mas Rudes Kamri tentang hal ini Bagaimana Mas Rudi? Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Mas Mas, kita ini agak dikejutkan dengan masalah vaksin-vaksin dan vaksin ini Mas Gimana Mas Rudi? Saya termasuk golongan yang sangat menentang dan setuju sebenarnya Dan agak mempertanyakan dengan polisi dari Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Bincang Panjaitan ya Ini vaksin mRNA ini Ya, mRNA, ya Katakanlah ini kandungannya berbeda atau apapun Yang membuat kami ini Mas, atau mungkin kita geleng-geleng kepala Kenapa kok justru dibukakan pintu lebar-lebar bagi investasi asing yang membangun vaksin Kenapa tidak mendorong resursus kita untuk membantu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara? Nusantara, ya betul Ini pertanyaan yang mendasar Ada dua hal nih Mas Yang pertama Pak Luhut ini mungkin tidak bisa membedakan posisi beliau Satu sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Yang punya tugas untuk menarik investasi sebanyak mungkin Yang kedua adalah beliau kan juga penanggung PPKM untuk Jawa-Bali Jawa dan Bali, betul PPKM ini kayaknya akan berlangsung terus Mas Selama pandemi masih ada Artinya Pak Luhut masih berperan Nah, beliau ini tidak bisa memilah tugasnya seperti apa Kalau harusnya beliau sebagai panglima perang dari penanganan COVID Indonesia Harusnya concern beliau adalah menumbuh, kembangkan, membantu industri vaksin dalam negeri Bukan malah membuka investasi Nah, ini jujur aja Beberapa anggota DPR yang bersuara Saya setuju Karena bagi saya aneh ini Aneh bin ajaib ya Apalagi kemarin kita mendengar informasi bahwa vaksin Nusantara katanya Konon sudah dipesan oleh negara lain Turki ada 5,2 5,1 juta dosis ya Dan bahkan Turki menyediakan untuk uji genis Ini bagi saya ironis Mas Kenapa justru orang luar negeri, orang asing yang menghormati dan menghargai kita gitu Kenapa nggak kita sendiri tidak gitu Nah, ada lagi begini Sekarang kan rame-rame untuk booster vaksin Berlomba-lomba untuk booster vaksin Padahal ada kontralisif nih Mas Dwi Menteri Kesehatan mengatakan bahwa vaksin ketiga atau booster ini hanya diperuntukkan untuk nakes Tapi yang kenyataannya kan semua pejabat dapat Banyak orang yang dapat juga, teman-teman kita juga yang ingin dapat Nah, ada yang rame-rame juga menggunakan vaksin Nusantara untuk boosternya Tapi banyak juga yang menggunakan Mohon maaf nih, merek-merek dari luar negeri Pfizer lah, Sinovac lah, Moderna Apapun lain-lain Bagi saya aneh Kenapa nggak pakai vaksin Nusantara Ini bagi saya Jujur, saya agak bingung dengan policy dari pemerintah ini Khususnya dari Pak LBB ya, main kue Mas Iya, karena beliau kan penanggung jawab penanggungan COVID ini sekarang Dan ucapan beliau sangat ditunggu, didengarkan, dan kemudian sangat diikuti oleh banyak orang Oke Nah, tapi kasus untuk membuka pintu masuk investasi untuk vaksin dari Cina ini saya agak Gyaleng-gyaleng kepala Gyaleng kepala Gyaleng kepala Sangat tidak sependapat Iya Karena terlalu banyak keanehan-keanehan Iya Sehingga yang terjadi Jangan salahkan Akhirnya pemerintah membuat amunisi baru yang ditembakkan pemerintah Jadi lubang itu dibuat sendiri Jadi celah-celah itu malah disiapkan dengan pemerintah dan diserang orang lain Iya, iya, iya Termasuk kita artinya Yang selama ini juga mendukung pemerintah kalau itu bagus gitu ya Iya Kali ini kita bersikap harus tegas gitu Lembaga kajian anak bangsa harus tegas bahwa Lebih fokus seharusnya adalah menumbuh kembangkan industri dalam negri Industri dalam negri Betul, saya setuju Iya, iya, oke Jadi sahabat Indonesia Ini omong-omong dengan Pak Rudi Bahwa kami dari kanal TV anak bangsa memang menentang Atau tidak setuju dengan ide atau kemauan dari Pak LBP Menko Maritim dan Investasi Untuk membangun pabrik vaksin jenis RNA Yang rencananya akan dibangun tahun depan di Indonesia Tapi gini Mas Rudi Jadi penurunan COVID ini kan belum signifikan Mas ya Daerah-daerah tertentu kan masih merah Apakah pemerintah dalam ahli ini menurut pandangan Mas Rudi Tidak segera memajukan atau menggunakan vaksin yang memang sudah ada Produksi dalam negeri misalnya Mas Nah ini perlu kita tahu Mas Ya Seberapa jauh kesiapan dari vaksin Nusantara Vaksin Nusantara Katanya sudah siap Ya Katanya sudah siap Tapi kan masih terhalang dengan prosedur dari BP Pong Ya Oke Kalau vaksin merah putih itu agak sedikit dalam merah putih didukung gitu Ya Prosesnya juga masih uji klinis Uji klinis ya Ini menurut saya sama dengan yang dikatakan Pak Luw tadi bahwa Cina yang akan melakukan vaksin juga akan mau beroperasi awal itu kan 2022 juga Nah Kalau memang itu hampir sama Kenapa gak resursus kita didukung untuk Untuk mensupport vaksin merah putih atau vaksin Nusantara Ini menurut saya Janggal Mas Janggal Memang benar Kalau untuk penurunan Covid memang masih belum ya Masih kita masih banyak kasus gitu Tapi sekarang ini Untuk vaksin pertama vaksin kedua Sekarang kan Stok vaksin sudah cukup Sudah cukup Ya Sudah lumayan lah Meskipun belum bisa meng-cover seluruhan Tapi cukup lah Sudah progres ini Nah Menurut saya ini kan masih waktunya masih panjang ini Apalagi pemerintah ini Mohon maaf nih Agak sedikit Berubah-berubah polosenya Tiba-tiba Menteri Keuangan mengatakan Mulai tahun depan Ada namanya vaksin berbayar Hmm Ini bagi saya juga aneh juga Jadi Kenapa itu keluar dari seorang Menteri Keuangan Ya Jadi Akhirnya menjadi silang sekarut Mas Ya Jadi siapa sih yang berat ngomong tentang Covid ini Covid ini ya Jadi itu yang kritik Saya dulu pada pemerintah seperti itu Jadi jangan terlalu banyak orang bicara gitu loh Harusnya mungkin dari Menteri Kesehatan Atau mungkin Penanggung jawab PPKM atau apa Itu menurut saya yang lebih punya Punya kapasitas ya Supaya rakyat tidak bingung Betul Yang kedua Konsistensi polosen Mas Dulu Presiden sudah mengatakan bahwa Tidak akan ada lagi yang namanya vaksin berbayar Berbayar ya betul Nah sekarang Menteri Keuangan Bersikap berbeda Meskipun belum ya 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 Tahun 2022 Tapi Ini kan menimbulkan Apa ya Pertanyaan di publik Mas Narasi yang berseberangan Antara pemerintah satu dan dua yang lain Itu kan membuat kita jadi bingung Ini yang bener yang mana ya Hmm Kita kembali ke fokus pembicaraan kita Awal Mas Ya Saya tetap minta kepada Pak Jokowi Presiden kita Menurut saya Bukan berarti kita menolak investasi asing Bukan Tapi kan kita ada Namanya Daftar negatif investasi Ya Kalau Di dalam negeri Ada Industri sejenis Yang berpotensi bisa dikembangkan Kenapa tidak Harusnya diproteksi Ya 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 Itu dilakukan di negara manapun Mas Ya Di negara manapun begitu Mas Dewi Kalau ke Australia Bisa gak kita bawa daging ke sana Gak bisa Makanan dalam bentuk apapun Nah rendangan gak bisa kan Ya Kenapa Mereka memproteksi industri Olahan daging mereka Ya Ini sah di mana-mana Dan Kenapa kita Jadi liberal sekali gitu Membuka semua Semua boleh masuk dan sebagainya Nah Kalau saya Harus kita ikut-ikutin Jepang Negara-negara yang lain Australia sebagainya Kita fokus untuk memproteksi industri Dalam negeri Ya Kalau ada industri sejenis yang sama Yang dari luar Mereka ditahan dulu Ditahan dulu Ini dulu dikembangkan Kecuali satu hal Kecuali kita gak punya Rencana untuk mengembangkan industri Vaksin Vaksin Iya 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 Ini bagi saya Agak memingungkan jujur Jadi saya berharap ini Rencana ini gagal Iya 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 Ini kan masih wacana Belum tahu Mungkin masih komitmen atau apa gitu Mungkin Pak Lut lupa bahwa Beliau saat ini bukan sekedar Menko Marifin dan investasi Tapi juga menanggung jawab penanganan Covid Oke Iya siap Itu mas Oke Itu aja mas Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Mudah-mudahan Apa yang kita bincang-bincangkan ini Didengar oleh Yang berwenang Dalam Pak LBP Mungkin bisa mendengar Bisa merubah Jadi yang penting ini mas Saya hanya menyimpulkan saja bahwa Tolong Dievaluasi kembali Rencana untuk membuka Grand Investasi untuk Industri Vaksin Iya Karena kita dalam Realitanya kita mempunyai industri yang sama Yang seharusnya diproteksi dan dibantu Ya Oke Vaksin merah putih Vaksin Nusantara Sangat menjadi ironi Kalau justru negara lain memesan vaksin industri kita gitu Iya Kita sendiri tidak menghargai Iya Terus yang kedua Saya minta tolong Harus ada Konsistensi polisi dari pemerintah Terkait vaksin berbayar Iya Itu Harusnya ada konsistensi Yang ketiga adalah Harusnya Yang berbicara Tentu Tentang satu kasus itu adalah Orang-orang yang Ditugaskan untuk itu gitu Ya Jangan semua orang bisa Berbicara Jadi ini rakyat jadi bingung Oke Saya kira itu saja bicaranya Oke Mas Rudi Sahabat Indonesia Demikian bincang-bincang saya tentang Dengan Mas Rudi Skambri Sebagai sahabat saya di Kanal TV Anah Bangsa Mudah-mudahan Kebijakan yang sudah direcanakan Akan membuat pabrik vaksin Jenis RNA di Indonesia ini Bisa dievaluasi kembali Kenapa? Karena Kita mempunyai produk dalam negeri yang Sejenis Kenapa? Tidak Itu yang kita Majukan Terima kasih Sahabat Indonesia Sampai jumpa pada Hot News berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati